Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Triani disini Channel yang akan membahas dan melestarikan HP Jadul Indonesia Dan untuk kesempatan kali ini Saya akan mereview dan membahas Sebuah HP Jadul dari brand Nokia Yaitu Nokia E61i Ya mungkin namanya cukup Lumayan panjang ya untuk disebut Tapi ini adalah Nokia E61i Sebelum lanjut pembahasan Bagi kalian semua yang belum subscribe channel saya ini Silahkan subscribe sekarang juga Supaya selalu dapat update Ketika saya upload video HP Jadul Untuk kalian semua yang sudah support Dan subscribe channel saya ini Saya ucapkan terima kasih banyak Semoga kedepannya channel saya lebih baik lagi Dan Oke guys, kita lanjut aja ke pembahasan Ini adalah Nokia E61i Oke guys, lanjut ke pembahasannya ya Ini adalah Nokia E61i Nokia ini diproduksi pada tahun 2008 Nah, dengan mengusung versi simbian Versi 30 Lanjut aja ya Ke bagian desain sebelah depan Disini terdapat layar dengan 2,4 inch 240 x 360 pixel Dan disini terdapat logo Nokia Terdapat speaker Dan terdapat LED notifikasi Serta tombol power Dan ada logo E61i Logonya agak nimul ya guys Jadi Kayak berbentuk Kayak dicetak itu guys Nah, lanjut ke bagian bawahnya Disini ada beberapa tombol Disini banyak tombol ya Karena Nokia E61 ini Berbentuk PC keyboardnya QRT Disini ada tombol buat Ke menu Untuk ke kontak Pesan Disini buat navigator Atau tombol shortcut Ke berbagai aplikasi ya guys Dan disini Tombol terima telepon Dan tutup telepon Serta disini ada beberapa huruf QRT Huruf aja Dan huruf angta Untuk konektivitas Dan aktivitas kalian Kalau HPnya sedang mati Atau sedang tidak aktif Disini muncul Jam dan tanggal ya guys Jadi Dimudahkan untuk Melihat Jam dan tanggal Hari apa sekarang Lanjut ke bagian Sebelah kirinya Disini terdapat Tombol Volume Volume up Dan volume down Serta disini adalah Buat infrared Impra Rain Untuk kalian semua yang Kenal dengan Nokia Mungkin sudah tidak asing lagi Dengan impra rain ya Kemudian lanjut ke bagian bawahnya Nah disini terdapat Lubang jack Untuk charger Charger nya Bertipe Nokia yang kecil ya Kemudian ini lubang headset Dan kabel data Oh iya Ini untuk impra merah disini ya guys Jadi bukan yang ini Yang ini Tombol untuk PTT Dan ini adalah Tombol untuk Impra merahnya disini Di bawah Lanjut ke bagian Samping sebelah kanan Tidak ada apa-apa Dan sebelah atas juga Kosong polosan Tidak ada apa-apa Di bagian Belakang Terdapat sebuah kamera Dan juga Logo Nokia Bentuknya seperti ini ya guys Dan ini terbuat dari Besi ya Sangat Pokoknya Enak untuk didenggam deh Lanjut ke bagian Dalamnya Nah disini Terdapat beberapa Beberapa Charcut Charcut bar ya Jadi bisa kalian Ubah Bisa kalian hilangkan Juga bisa kalian Tambahkan Lanjut ke bagian Dalam ya Ini Menu yang ditawarkan Oleh Nokia E61i Menu ini Merupakan Ciri khas banget Dari Sebuah brand Nokia Jadi kalau kalian Lihat menu ini Pasti kalian sudah tahu Ini adalah Nokia Dan sekarang Kita lanjut Ke bagian Kameranya ya Nah Kita coba Ambil Foto Nah bagaimana Menurut kalian Menurut saya sih Lumayan bagus ya Karena Ini seri Bukan untuk Fotografi Jadi Kalau menurut saya Ukuran segini Sudah lumayan bagus ya Untuk fotografinya Bagaimana Menurut kalian Boleh komen di bawah Dan Kita coba Untuk mengetik Di Nokia E61i ini ya Karena ini kan Ada QWERTY Tombol QWERTY Psiknya ya Jadi Apakah masih terbiasa Dengan Tombol seperti ini Atau tidak Coba Karena Tidak terbiasa ya guys Jadi Agak salah-salah Ini Mengingatkan Pada zaman Blackberry dulu Jadi Tombolnya Ciri khas banget Kayak gini Kalau Blackberry Lebih banyak Salahnya guys Jadi Ya Seperti inilah Kalau kita Sudah terbiasa Dengan layar Touchscreen Di jaman Sekarang Yang sudah HP semuanya Sudah Dengan layar Sentuhnya Apabila Balik lagi Ke Tombol PC QWERTY Kayak gini Bakalan kagok ya guys Itu sih menurut saya Bagaimana menurut kalian semua Ya Boleh lah Kalian ceritain juga Dan Oke lah Itu mungkin Sedikit Review dari HP Nokia E61 ini Jika kalian Ada yang Ingin ditambahkan Boleh Kalian tambahkan di komen Dan Mohon maaf Jika ada yang salah-salah Jadi disini Mohon pamit ya guys Oke guys Sekian review Nokia E61i Dari saya Semoga video ini Bermanfaat Untuk kalian semua Klik like Jika kalian suka Dan dislike Jika kalian tidak suka Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Dan Terima kasih Di sini Mohon pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam HP Jadul Indonesia Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa